Hai, aku Dina. Selamat datang di channel aku. Hotel Bumi Surabaya adalah tempat aku staycation kali ini. Yuk kita lanjut ke videonya ya. Berikut adalah tempat parkir di Hotel Bumi Surabaya. Cukup luaskan guys untuk menampung semua mobil para tamu. Karena aku parkir di dalam gedung, jadi aku juga masuknya lewat pintu belakang dari Hotel Bumi Surabaya ini. Ikutin terus videonya ya guys. Jangan di skip. Sebelum memasuki area lobby hotelnya, kita harus cuci tangan dulu. Pastikan kita selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Salah satunya adalah cuci tangan. Yuk setelah cuci tangan, kita ngelewatin dulu cairan disinfektan ini. Lalu kita juga akan dicek suhu tubuh kita sebelum memasuki lobby hotel. Dan selamat datang di lobby hotel Bumi Surabaya. Lobby hotelnya terang dan luas kan guys? Di hotel Bumi Surabaya ini kita akan dimintai deposit sebesar 1 juta rupiah yang bisa dibayarkan secara cash ataupun dengan kartu kredit. Tenang aja kok, nanti saat kita check out, uangnya akan dikembalikan kepada kita lagi. Setelah itu, kita wajib mengisi form yang berisi riwayat kesehatan kita. Oh iya, kalau menginap di Surabaya selama lebih dari 3 malam, kita harus melakukan swab test dulu ya teman-teman. Butuh cemilan? Nah, di sini kalian juga bisa beli loh karena ada toko rotinya. Setelah melalui proses check-in, Yuk sekarang kita langsung ke kamar ya. Hai guys, sekarang aku sudah sampai kamar aku, jadi... Oke, dia yang mau masukin. Oke, oh ini ada belnya di sini. Jadi hari ini aku menginap di kamar 1859 dan ini adalah kamar tertinggi yang aku tempatin. Kamar tertinggi yang aku tempatin. Lantainya maksudnya. Assalamualaikum. Hai guys, Assalamualaikum. Sekarang aku sudah ada di kamar aku, di kamar klasik di Hotel Bumi Surabaya. Oke, jadi sekarang aku mau review, kita mulai jarum tournya sekarang. Di sana itu kan pintu masuk yang tadi. Seperti biasa itu ada untuk masukin kartunya, lampunya semuanya ada di sana. Nah, di sini ada connecting door. Karena aku pesen itu kamar yang kebetulan memang butuh connecting door. Karena kan saudaraku ada di sebelah sana sama anak aku. Nah, terus kita masuk ke sebelah kiri. Ini ada kamar mandi. Ini ada walking closetnya. Di sini ada kursi. Kalau misalkan kita mau duduk-duduk dulu sini sambil nungguin anak mandi atau apa, bisa dipakai duduk sini. Nah, ini adalah lemarinya. Ini super gede ya. Eh, tunggu. Ini tadi aku pikir itu, oh kalau ada closet duduk di situ ya. Eh, closet jongkok di situ. Ternyata ini apa yuk? Ini adalah shoeshine service. Jadi, kalau misalkan mau bersihin sepatu, masukin sini. Ntar ya, aku bongkar satu-satu. Oke, ini ada hanger di sini. Ini hangernya udah disiapin empat. Ini bisa dilepas modelannya. Ini ada untuk tempat-tempat taruh barang. Nah, di sini ada meja setrika. Ini ada setrikaannya di sini. Dan ini ada senter. Nah, kalau yang lemari sebelah sini kita buka dulu ya. Ini tuh pake cermin yang besar. Jadi enak kita bisa cermin satu badan gini kan. Oh, ini sandalnya aku pake. Sendal hotel. Lucu ya, sendalnya model sendal jepitan gini. Nah, lalu lemari yang sebelah sini. Ini ada safety deposit box. Ini apa nih? Oh, ini ada laci-laci penyimpanan. Ini juga. Ini juga. Jadi kalau misalnya barangnya banyak, masukin aja ke situ biar rapi. Oke, kita tutup lagi. Ya ampun, ini manis banget ya. Nah, sebelah sini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya. Kita atur ya di kamar mandi. Kamar mandinya bagus banget. Ini aku pesen. Kebetulan dapet yang ada batapnya lagi dong. Jadi kita mau mandi busa nanti ya. Dan di sini ada cerminnya. Oh my God, kita bisa mandi sambil... Mandi sambil ngaca ke sana. Nah, kalau yang di sebelah kirinya, ini ada hand towel-nya. Oh, hand towel-nya dapet dua. Di sisi kanan dan sisi kiri. Ada apa yuk? Di sini yuk. Buat cewe-cewe yang suka timbang, ada timbangan berat badan. Oh my God, kamu aja ya. Oh, bisa weh. Habis makan loh. Nggak, nggak mau timbang. Ini tempat sampah. Tempat sampahnya dari plastik. Lalu di sini ada... amenities. Kesukaan aku. Ini lihat deh. Tuju banget dong. Jadi dia kayak satu kotak. Nah, ini isinya ya. Ada cotton bud sama emery board. Yang untuk kikir kuku. Ada shaving kit. Lalu ada dental kit. Ada shower cap. Ada sanitary bag. Oh my God, dapet deterjen juga dong di sini. Tulisannya deterjen sama sewing kit. Untuk peralatan menjahit. Nah, kita tutup. Kita lihat ke sebelah sini. Ada 4 botol yang unyu-unyu. Ini ada sabun. Ada shampoo. Ada conditioner. Lalu ada body lotion. Ini tadi aku sudah coba cuci tangan di kamar sebelah. Ini tuh kayak aroma-aroma. Iya bener. Aloe vera bener. Desainnya klasik ya. Jadi modelnya manis ya. Ini air panas. Lalu ini air dingin. Kok aku sabunnya dapet 1 ya. Kamar sebelah dapet 2. Oh mungkin karena kasurnya twin ya. Kan soalnya kan jadi ini kamar aku yang klasik ini. Aku pakai double. Kamar yang sebelah pakai twin. Jadi kayaknya dia dapet yang sabunnya 2. Ini sabun batangan. Lanjut. Ini ada cermin. Cermin yang super lebar. Dan di sini ada disediakan 2 gelas kumur. Dan free air mineral. Ukuran 600 ml. Terus kemudian di sini ada tisu. Di sini ada cermin. Untuk Aca. Nah sini kalau bawa cukuran bisa taruh di sini. Dicolokin di sini. Terus ini aku nggak ngerti ini kegunaannya apa ya. Ada volumenya. Nih. Nah kan. Nanti kalau kalian ada yang tahu. Minta tolong ya ditulis di komen ini maksudnya apa ya. Jadi di sini ada handuk. Handuknya satu di sini. Satunya nanti di pintu shower room. Nanti aku tunjukin ya. Jadi di sini dicantolin. Ini batapnya. Nah ini adalah pel. Keset. Mari kita rapikan. Oke. Nah di sini di batapnya. Ada air panas dan air dingin. Oh jadi ini khusus. Untuk mengaliri air ke sini aja ya. Nggak pakai yang shower itu loh. Kan biasa ada ya. Yang pakai shower. Nah ini nggak. Nah di belakang dari batap ini ada shower room. Shower roomnya sudah disiakan. Anduknya kan satu di situ. Satu di sini. Di shower room. Yuk kita masuk shower roomnya dulu. Shower room. Ini shower headnya. Ini buat pegangan. Ini ada air panas. Air dingin. Ini kalau mau taruh sabun di sini. Oh. Ini tempat sabunnya udah dikasihin. Kayak lubang-lubang. Jadi kalau misalkan apa namanya. Bawa sabun batangan tuh dia langsung netes gitu ke bawahnya. Dan yang paling istimewa. Dari kamar mandi ini adalah. Klosetnya. Sedih segel dong. Ini beneran udah dibersihkan. Dan disanitasi. Oleh Bumi Surabaya City Resort. Belum aku pakai ya sama sekali tadi. Nah ini ada tisunya. Roll tisunya. Dan di sini ada telepon. Barangkali kita butuh cepat untuk telepon ke. Minta pertolongan atau apa. Bisa di situ. Oke sekian dulu untuk kamar mandi tournya. Aku seneng banget deh. Kamar mandinya kalau mewah kayak gini tuh kayak. Betah gitu ya. Berlama-lama di dalam kamar mandi. Dan kita akan ke arah bedroom. Nah kita keluar dari kamar mandi. Kita langsung dihadapkan sama satu cermin. Cermin yang seukuran badan. Jadi kalau misalkan mau ngaca untuk. OOTD bisa. OOTD. Pakai kaca ini. Aku nggak ngerti ini fungsinya apa. Tapi dia ada di sebelah sini. Kalau aku. Aku taruh buat tempat makanan tadi. Maaf ya. Lalu. Aduh ini berantak. Maaf. Nah di sini ada colokan. Kalau misalkan butuh. Mau nyolokin apa gitu. Di sini bisa. Kita lihat ya. Bukaan yang pertama adalah. Mini bar. Nah. Ini ada mini bar-nya. Lalu bukaan kedua ada. Coffee and tea set maker. Oh tunggu. Ini kalau misalkan di sini. Kita nyolokinnya lewat mana ya. Oh guys. Ini bisa dibuka guys. Ini lengkap ya. Udah ada water heater. Ada dua cangkir. Dan. Di sini menyediakan sendok. Biasanya kan yang pakai. adukan plastik ya. Di sini pakai sendok kecil. Pakai sendok teh. Nah. Ini ada. Kopi, teh, gula. Dan teman-temannya. Ini nanti mungkin kalau kita angkat. Kita taruh di situ mungkin ya. Di meja situ untuk bikin ya. Dan laci yang ketiga adalah. Apa ini? Kosong. Ya. Ini mungkin untuk penyimpanan. Penyimpanan apa ini. Iya. Ini kayak ada untuk. Tempat botol gitu ya. Wine gitu ya. Wah mungkin ya. Keren, keren, keren. Nah di sini ada TV. Ada remote TV. Lalu ada TV channel list. Ada di sini. Dan ini kita beranjak ke sebelahnya. Adalah meja kerja. Oh meja kerja. Ini materialnya atasnya kaca ya. Atasnya kaca. Ini ada colokan segini banyak. Ini ada lampu. Lampu untuk kerja. Dan ini kalau kita buka. Isinya ada. Guidebook. Dari Bumi Surabaya City Resort. Nanti kalian bisa nemuin di sini macam-macam lah. Ada in-room dining dan sebagainya. Mari kita tutup. Dan ada cermin. Jadi ini juga bisa berfungsi untuk meja rias. Ini kursinya. Oh ini kayu berat. Berat banget tadi diangkat nih. Keren ya. Kayunya kayu solid. Bagus ini. Ini. Keren dong. Keren, keren. Ini aku di kamar delapan belas. Lima sembilan. Lantai delapan belas maksudnya. Nah. Ini tuh bener-bener lantai tertinggi. Yang pernah aku tempatin. Di hotel. Di sebuah hotel. Ini bener-bener lantai tertinggi. Tuh pemandangannya. Ada Suramadu. Tuh kelihatan kan. Jembatan Suramadu. Lantas ini depan ini juga ada hotel. Kemudian. Oh itu ya sampai bawah itu ya resortnya ya. Jadi ini kan hotelnya konsepnya resort ya. Karena memang tulisannya Bumi Surabaya Resort ya. Iya itu ada BRI Tower. Ini tuh ikon di tengah kota. Kan memang ini hotelnya tuh bener-bener tengah kota. Jadi ikon-ikon tengah kota kayak BRI Tower. Terus abis itu apa lagi ya tadi? Udah. Bagus ya. Inti Land. Iya depannya tuh gedung Inti Land. Oh buat kalian yang main ke Surabaya. Wajib banget deh. Kalau menurut aku untuk stay di sini. Soalnya ini bener-bener nyaman dan enak banget. Kalian bisa ngelihat Surabaya dari atas. Dari lantai 18. Nah di sebelah kiriku ini ada kursi. Dengan dudukan kaki di sini. Jadi kita bisa selonjoran. Sambil ngeliat ke arah sana. Seperti lampu-lampu tengah malam nanti. Nah ini ada lampunya di sini. Lampu baca mungkin ya. Terus ini ada meja. Nah ini untuk. Yang meja sebelahnya kasur. Ini ada. Ini remote AC. Oh iya AC-nya pakai AC central. Jadi remote-nya ada di sini. Lalu ini ada lampu. Ini ada telepon. Ada notes. Lalu ada pensil. Lalu ada conserve nature. Oh ini kalau misalkan kita mau ganti spray. Taruh aja di sini. Ntar mas-mas mbak-mbaknya yang akan mengganti spray kita. Nah kamar ini aku pesan yang non-smoking room. Jadi di sini sudah ada kebijakan bebas asap rokok. Nah ini kasurnya aku pilih yang double. Yang double bed. Dapat dua bantal yang super gede. Dan dua bantal yang gede dengan bed cover. Tentunya headboardnya lucu ya. Uh enak ini empuk. Nah di sini juga ada meja. Oh iya meja itu berarti bisa dibuka ya. Kanan kirinya bisa dibuka. Seperti ini. Terus bawah itu juga ada. Kalau misalkan mau naro tas atau apa. Tapi tas aku di sini ya. Nah ini bawah bisa buat untuk naro tas. Ini tadi sambungannya walking closet. Petunjuk arah kiblat ada di atas ya guys. Nah ini adalah AC central. Nah aku rasa udah semua ya. Udah semua aku kasih tau ke kalian. Kamar ini detailnya seperti apa. Terima kasih sudah nonton untuk room tour. Dan kamar mandinya yang keren banget itu tadi. Kita ketemu lagi besok saat sarapan. Dan aku sih udah menjadwalkan untuk renang ya. Oh iya untuk renang ini aku mau kasih tau sesuatu. Jadi tadi itu kita dapet kartu untuk berenang kan. Kita dapet jatah. Satu orang berenang itu satu jam setengah. Jadi kan aku berempat orang dewasa. Itu satu jam setengah semua kita renang. Gak boleh lebih dari jam itu. Karena kan ini masih pandemi. Jadi biar apa ya gak terlalu rame gitu lah. Tidak terjadi kerumunan. Dan oke sampai jumpa besok saat sarapan dan saat berenang. Bye bye. Nah ini sore ini seperti yang aku janjikan tadi. Aku kan habis beli bath bomb. Nah ini langsung aku pakai di bath tub di kamar aku. Di kamar klasik Hotel Bumi Surabaya. Yeah. Happy kalian happy? Happy? Halo. Hah? Kalau mereka itu kayak bisa ada lanjut ya. Iya. Itu mereka happy banget mainan di situ. Aku juga mau ikutan dulu ya. Guys lihat dong pemandangannya kalau malam hari kayak gini. Ini fix aku gak akan tutup gordennya kalau malam. Karena ini tuh indah banget. Jadi aku bisa sambil tidur sambil ngeliatin lampu-lampu yang cantik ini. Selamat pagi dari Hotel Bumi Surabaya. Ini sekarang kita waktunya sarapan. Dan kita sarapannya itu di Garden Resto. Sekarang aku akan ajak kalian untuk melihat-lihat seperti apakah Garden Restonya. Dan seperti apakah menu-menu makanan dan minuman yang disediakan di Hotel Bumi Surabaya ini. Oh iya jangan lupa untuk ambil satu set sendok garpu dan tisu yang udah disediakan di pintu masuk Garden Resto. Demi keamanan dan kenyamanan para tamu, maka di Garden Resto ini makanan dan minumannya diambilkan langsung oleh petugasnya. Kopi? Masih! Minta bisa, minta. Mau ya? Minta eh. Ayo guys. Ayo kita lihat. Satu kamar dapat dua anduk. Anduknya. Aku mau ke jacuzzi dulu yuk. Lihat-lihat yuk. Come on, come on, come on. Ini kolam anak. Lalu yang di tengah itu ada jacuzzi. Yang ini adalah kolam untuk dewasa dengan gedalaman 1,7 dan 1,5. Dadah! Aku mau lagi! Ada yang di tengah itu. Cakep banget dia. Tidak ada. Guys, disitu ada tulisannya Monumen Sumpah Palapa. Oh wow, ternyata disini ada lagi. Apa ini ya? Yuk kita kesini yuk. Attention. Apa ini ya? Oh, sedang ada pemeliharaan kolam renang. Jadi tidak boleh pakai yang disini. Wah, tapi bagus ya. Sebelah sananya ada jembatan-jembatan unyunya. Iya kan? Wah, tapi sayang gak boleh. Gak boleh dipakai. Aku masih di bawah umur 17 tahun guys. Mumpung di Hotel Bumi Surabaya yang asri dan kece ini sempatin untuk bikin banyak foto ya guys. Terima kasih sudah menonton video aku kali ini saat staycation di Hotel Bumi Surabaya City Resort ini. Gimana? Keren kan videonya dan keren juga kan hotelnya. Disini tuh aman, tenang, nyaman dan asri banget loh guys. Jadi buat kalian yang ke Surabaya, sempatkan untuk mampir dan staycation di Hotel Bumi Surabaya ini ya. So, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Aku menari batap ceria. Ya enggak lah, jangan dipasukin. Dari kamar mandi. Ketika kita keluar dari kamar mandi, kita langsung diadapkan sama.